Hey Ho Pop Gengs! Kamu pengen banget jalan-jalan ke luar negeri, tapi gak punya duit banyak? Itu sih dulu! Sekarang kamu bisa mengunjungi negara-negara indah di luar negeri yang biayanya cukup murah. Berikut ini negara-negara dengan wisata paling murah sedunia. Irlandia dikenal dengan pemandangan alamnya. Harga tiket penerbangan ke sini itu sangat murah lho Pop Gengs untuk beberapa tahun terakhir ini. Kemudian, hostel-hostel itu mulai dari harga Rp 90.000 per malam. Nah tipsnya itu datanglah pada musim semi pada akhir Maret hingga awal April, karena gak banyak wisatawan, jadi bisa lebih hemat. Kamu bisa pergi ke perpustakaan Chester Betty untuk melihat koleksi manuskrip terkenal di dunia, lalu belanja hemat di Blackrock Market dan mengunjungi padang rumput Klon Magnois yang biaya masuknya itu gratis. Untuk berbelanja, bebas pajak, kamu bisa mengajukan permohonan kartu Vexo Horizon sebelumnya, serta memiliki heritage card untuk mengunjungi tempat wisata bersejarah secara gratis. Wah, tunggu apa lagi Pop Gengs? Yudah! Kalau dengar kata Argentina, kamu pasti langsung ingat bolah, ya gak sih? Ternyata nih, ada banyak pemandangan indah lho di sana, seperti pegunungan Andes, Cordoba, Mendoza, dan masih banyak yang sangat menawan. Paket tournya murah banget lho yang ditawarkan di Argentina, biaya menghina pun gak mahal-mahal amat, yakni gak lebih dari 400 ribu rupiah per kamar per orang. Untuk harga makanan memang agak mahal, tapi tipsnya adalah jangan membeli makanan atau minuman di restoran, sebaiknya beli di supermarket aja. Di bulan Februari ini, biaya di Buenos Aires itu bisa 16% lebih murah dibandingkan bulan-bulan lainnya. Menakjubkan kan? Mau jalan-jalan ke pantai indah? Di Sri Lanka pun gak kalah indah. Menginap di hostel murah cukup dengan 250 ribu rupiah. Harga kebutuhan hidup sehari-hari di Sri Lanka juga masih lebih murah dibanding Indonesia. Gak lebih dari 30 ribu rupiah. Perutmu udah kenyang. Kalau beruntung bisa mendapatkan harga 1-2 juta rupiah saja untuk tiket PP terbang dari Kuala Lumpur ke Kolombo. Sri Lanka punya warisan muda yang begitu kaya. Tulisan muda pertama kali ditulis di negara ini. Jadi kamu bisa ke Sigiria, Unawatuna, atau sekedar keliling di kota Kolombo. Lihat deh gimana eksotisnya Sri Lanka ini. Murahnya berwisata di Bulgaria sudah tidak diragukan lagi. Negara di Eropa Tenggara ini merupakan negara terluas ke-16 di benua Eropa. Nah, kamu bisa ke kota Sofia, kota tertua kedua di Eropa. Dan kamu udah bisa makan, minum, serta menginap hanya dengan biaya 300 ribu per hari. Ada museum seni dan sastra yang bisa kamu kunjungi di Bulgaria. Oh iya, negara ini cocok banget nih buat kamu yang ingin menyepi dan mendekatkan diri dengan hal-hal bersejarah dan seni. Tipsnya, pilihlah penerbangan bulan Desember, Januari, dan Februari saat mendekati musim salju. Karena semuanya menjadi lebih murah. Sejak istilah backpacker jadi tren, Vietnam menjadi salah satu tujuan yang paling banyak. Di sini tempat menginap biasanya seharga 70 ribu per orang. Makanan lokal sepanjang jalan juga bisa menemuin dengan harga yang relatif murah. Yaitu 20 ribu rupiah per orangnya. Vietnam ini punya garis pantai sepanjang 3.000 kilometer. Juga punya banyak destinasi wisata sejarah. Seperti World Remnant Museum, Hoa Lo Prison Museum, dan Terongan Cuci. Penduduknya pun ramah-ramah. Tak rugi deh kalau kamu berkunjung ke sana. Nah, siapa nih di antara kamu yang mau mengunjungi negara seribu kuil ini? Dengan modal 50 ribu rupiah per orang, kamu udah bisa tidur-tiduran di hostel. Sedangkan untuk makan, kamu cukup membayar 13 sampai 50 ribu sekali makan. Soal destinasi wisata, tenang. Kamu bisa masuk ke Angkor Wat Archaeological Park, candi yang masuk situs warisan dunia UNESCO. Hanya sekitar 198 ribu rupiah kamu udah bisa berkeliling di tempat bersejarah ini. Wow! Penggemar Bollywood pasti tertarik dong berkunjung ke sini? Di India, hanya dengan 250 ribu rupiah, kamu udah bisa naik kereta AC dengan fasilitas lengkap di sana. Makanan dan penginapan juga sekitar 100 ribu rupiah aja. Soal destinasi, kamu bisa milih berkunjung ke Taj Mahal, salah satu tujuh kajaiban dunia. Ya, siapa tahu juga kebetulan ketemu Syahrul kan? Di Amerika Utara emang terkenal, tapi jangan anggap remeh Amerika Selatan ya. Salah satunya itu adalah Bolivia. Di sini untuk nginap, kamu cuma butuh biaya 250 ribu per malam. Cukup berkeliling kota saja, kamu sudah bisa mendapat landscape yang indah. Bolivia juga terkenal dengan pesta rakyat dan tarian adat yang authentic. Ada karnaval Ororo sebagai perayaan The Virgin of Candelaria yang bisa kamu ikutin? Serta rumah Pedro Domingo Murillo yang menjadi legenda sejarah Bolivia yang bisa kamu kunjungin. Salah satu negara tetangga kita ini tergolong lebih murah lho biaya hidupnya. Harga sekali naik jip nih buat jalan-jalan itu sekitar 8 peso atau 2 ribu rupiah. Harga kamar pinggir pantai dengan akses pantai pribadi di Palawan bisa kamu dapatkan dengan harga 600 ribuan aja. Sementara, harga hotel di pusat kota bisa kamu temukan mulai dari 150-an ribu. Harga makanan di hotel Filipina itu sekitar 40 ribu sampai 50 ribu sekali makan. Berarti jajanan pinggir jalan lebih murah lagi dong ya. Negara-negara di Eropa Timur seperti Rusia dan Hungaria juga menarik untuk dikunjungin. Hungaria ini adalah kota bersejarah di benua Eropa. Kamu bisa mengunjungi Budapest dengan biaya menghina per orang per malam gak sampai 200 ribu rupiah untuk pondokan yang murah. Terus sekali makan gak sampai 100 ribu kok. Lalu soal destinasi, kamu bisa kunjungi Danau Balaton di Transdanubia, Hungaria bagian barat yang sangat indah. Lalu kamu bisa juga menikmati kue-kue lezat dengan penyajian menarik di Gerbio. Dan ada juga kebun anggur yang menggoda di Bukit Badaksoni. Wah murah-murah ya? Ya walaupun belum sama tiket pesawat sih. Nah kira-kira kamu mau kemana dulu nih PopGangs? Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya karena semuanya gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya dan makasih udah nonton hingga akhir. Bye! Sub indo by broth3rmax